Hujan deras di kota Pontianak sejak kamis siang hingga malam kemarin ditambah tingginya kondisi air pasang menyebabkan terjadinya banjir yang hampir merata, mengendangi jalan maupun permukiman di wilayah kota Pontianak. Persoalan klasik yang hampir selalu terjadi tiap kali musim penghujan tiba ini dipandang perlu menjadi perhatian serius, sehingga bisa ditanggulangi dan meminimalisir dampak buruknya sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Jarin. Dirinya meminta Pemkot segera memperbaiki saluran air yang tidak efektif atau melakukan normalisasi parit di daerah rawan banjir. Tak hanya itu, masyarakat juga diminta bekerjasama dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena dapat menyumbat saluran air, meski saat ini faktor membuang sampah di sembarang tempat di Pontianak tidak terlalu signifikan karena dinas terkait sudah maksimal menanganinya. Kita tidak menyerah dengan kondisi yang ada, tapi saluran, drainase, sungai, parit, itu kalau dapat dibenahi. Kalau bisa konek, dia konek dengan sungai, laut, sehingga air cepat keluar dari permukaan yang terendam. Berdasarkan data pengukuran Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, curah hujan di kota Pontianak pada Kamis 19 November 2020 kemarin merupakan curah hujan tertinggi sejak tahun 2008. Sementara pasang maksimum tercatat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pasang air laut cukup tinggi terjadi sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat berlangsung hingga 3 hari ke depan. Nerapon TV memberi tekan.